. Dalam rangka Lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tahun 2022, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan pembinaan kepada TPPKK Kecamatan Daha Utara di Desa Pandak Daung, serta juga penyerahan bantuan di Posyandu Junjung Buih II yang berada di Desa Tambak Bitin pada Selasa, 7 Juni 2022. Masyarakat terlihat tampak antusias membawa balita dan anak-anaknya untuk melakukan imunisasi, baik itu imunisasi campak maupun rubella. Hajah Isnaniah Ahmad Fikri juga menyempatkan berdialog dengan kader Posyandu yang juga merupakan kader PKK setempat, terdapat beberapa isu yang dibahas, seperti inovasi Posyandu, gisi buruk atau stunting dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seusai menyerahkan bantuan, TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan melanjutkan giatnya untuk meninjau dan memberikan pembinaan kepada TPPKK Kecamatan Daha Utara di Desa Pandak Daun. Dengan adanya peninjauan ini, selain untuk melihat persiapan kader-kader PKK yang sudah bergerak, peninjauan ini juga bermaksud untuk memantapkan dan mendukung kegiatan lomba tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 nantinya.